Memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 bulan Mei, Kamis 2 Mei 2019 lalu, pemerintah daerah gelar apel peringatan yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Suriyan. Dengan mengangkat tema, menguatkan pendidikan, pemajukan kebudayaan, pada peringatan tersebut pemerintah daerah bersama Bang Kalteng berikan penghargaan berupa uang pembinaan kepada para insan berprestasi, yaitu 2 orang peserta didik tingkat SD dan 1 orang peserta didik tingkat SMP sebagai siswa dan siswi berprestasi di bidang seni dan olahraga dan penghargaan kepada seorang guru berprestasi bernama Nelly Purwani Resmiati yang telah meraih penghargaan juara tingkat nasional di Pontianak dan juga sebagai pendidik yang dipilih dan dikirim ke Korea Selatan. Nelly Purwani Resmiati mengaku bahwa segalanya berproses namun karena adanya support dari Dinas Pendidikan Kabupaten Suriyan, Nelly Purwani Resmiati bisa ke Korea Selatan dengan berkesempatan menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Suriyan dengan ilmu yang didapat selama 21 hari berada di Korea Selatan. Sebagai agen perubahan, Nelly Purwani Resmiati mengaku berharap bisa sharing dengan Dinas Pendidikan terkait apa yang dipelajarinya selama di Korea Selatan dan merealisasikannya dengan harapan hal tersebut menjadi kemajuan dan kebaikan bagi dunia pendidikan di Kabupaten Suriyan. Pada kesempatannya, Nelly Purwani Resmiati juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan penghargaan kepada semua pihak yang diberikan kepadanya. Terima kasih berkat Jeri Payah yang memang sudah diusahakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Suriyan terutama dari Pak Arfian sebagai bagian pengembangan mutu beliau sangat mengapresiasi terhadap prestasi yang dari mulai awal memang ketika kami ikut lomba di Pontianak mendapatkan juara satu tingkat nasional untuk kategori pendidik di Kemas daerah 3T yaitu kejuaraan berdedikasi. Dan saya selama ini juga selalu berkonsultasi dengan Bapak Arfian Yuli Arta sebagai Dinas Pendidikan Kabupaten Suriyan bagian PTK beliau sangat meng-support saya dari mulai awal bagaimana saya tidak bisa artinya belum mampang dan kemudian Alhamdulillah sampai kemudian saya ke Korea Selatan dalam waktu 21 hari. Di Korea Selatan yang saya temui di sana salah satunya adalah tertib, kemudian bersih, kemudian disiplin, banyak karakter yang insya Allah ini akan menjadi di mana sebuah yang kami dari pendidik yang dikirim ke Korea Selatan itu akan menjadi perubahan, agen perubahan bagi pendidik di provinsinya. Sehingga kami berharap nanti semua yang sudah kami dapatkan di Korea Selatan akan kita sharingkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Suriyan dan kemudian akan kita realisasikan mudah-mudahan itu menjadi kemajuan dan kebaikan bagi pendidikan di Kabupaten Suriyan. Terima kasih yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Suriyan beserta Ibu, juga terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Suriyan terima kasih juga kepada Ibu Kabit P3NF dan juga Kabit PTK dan beserta jajarannya. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada semua teman-teman seprofesi yang ada di Kabupaten Suriyan yang telah mendukung sehingga saya bisa sampai di taraf ini. Sharing pengalaman yang didapat di Korea Selatan, Nelly Purwani Resmiati menceritakan pendidikan karakter anak usia dini di Korea Selatan yang mana pendidik membentuk anak usia dini menjadi sosok yang mandiri dan menjadikan kreativitas anak usia dini tidak tergantung pada alat permainan edukatif buatan pabrik melainkan terbiasa mendaur ulang bekas makanan mereka masing-masing menjadi alat permainan edukatif. Dan Nelly Purwani Resmiati sangat mengapresiasi kebersihan di Korea Selatan. Dikatakannya bahwa anak usia dini di Korea Selatan sejak dini telah mengetahui cara membedakan jenis-jenis sampah. Anak-anak usia dini di Korea Selatan telah memahami mana sampah yang bisa didaur ulang dan mana sampah yang tidak bisa didaur ulang. Perbedaan yang mendasar dengan di sini Pak, perbedaan pendidikan-pendidikannya? Untuk pendidikan karena saya masuk ke paut, untuk pendidikan ke paut mereka lebih ke karakter. Jadi bagaimana anak mandiri, karakter mandiri setelah mereka makan sampah yang mereka habis minum kayak kita cilmil ya, itu mereka akan cuci bekasnya itu dan kemudian mereka keringkan dan kemudian mereka tempatkan di satu tempat sehingga nanti bekas cilmil tadi itu dibayar buat permainan buat mereka ketika istirahat nanti. Jadi mereka sudah dari kecil bisa membedakan mana sampah yang memang akan bisa didaur ulang dan mana sampah yang tidak bisa didaur ulang. Sehingga di sini walaupun tidak ada saya lihat petugas kebersihan di jalan itu membersihkan tapi terlihat kondisinya itu bersih. Jadi di sini yang saya apresiasi sekali memang tentang kebersihan dan bagaimana kreativitas anak itu bukan tergantung kepada permainan APE pabrik tapi mereka terbiasa dengan mendaur ulang dari bekas makanan yang sudah mereka makan. Sehingga kreativitas itu akan timbul tanpa dibimbing oleh pendidik itu sendiri. Jadi dibebaskan saja untuk kelas paut saya untuk pendidik anak usia dini. Ngajarnya bagaimana? Saya alhamdulillah kalau pagi saya mengajar di Yayasan Muslimat NUT Kanuraudah saya juga punya sekolah sendiri sebagai bahan cita-cita saya untuk mengabdi ke masyarakat saya punya sekolah sendiri sore hari di kelompok bermain Darul Amin. Laku kepala sekolah di TK Nurawudah? Saya pendidik di TK Nurawudah di KB Darul Amin saya pengelola kepala sekolah. Dalam keseharianya Nelly Purwani Resmiati sendiri merupakan seorang pendidik di TK Nurawudah Yayasan Pendidikan Muslimat NU. Tidak hanya itu, Nelly Purwani Resmiati juga menjadi pendidik di Taman Pendidik Al-Quran Darul Amin dan juga sebagai pengelola atau kepala sekolah di kelompok bermain Darul Amin yang beralamat di Persil Raya Kecamatan Surian Hilir. Kegiatan saya untuk keseharian di pagi hari saya sebagai pendidik di TK Nurawudah di Yayasan Pendidikan Muslimat NU. Yang siang hari saya juga ngajar untuk Taman Pendidikan Al-Quran di bawah Kementerian Agama Kabupaten Surian saya ngajar di Taman Pendidikan Al-Quran Darul Amin yang beralamat di Desa Persil Raya RT01 di Kecamatan Surian Hilir Kabupaten Surian. Di sore hari juga saya sebagai pengelola di kelompok bermain Darul Amin yang beralamat di Desa Persil Raya Kecamatan Surian Hilir Kabupaten Surian. Berarti ada tiga yang sempian? Ada tiga. Ajar ya? Dari Kuala Pembuang Kabupaten Surian, Tim Liputan SMTV melaporkan.